Terima kasih. Pemegang saham maupun pengusaha yang ingin mengaku sisi perusahaan itu, kita harus bergerak, Dad, ucap Pajri. Kau tenang saja kaki tangan Daddy sudah menuju ke sana, ucap Aldebra. Bagus, tawarkan harga lebih tinggi daripada yang lain, aku ingin memiliki perusahaan itu, Dad. Kita hanya mengganti nama dan melakukan konferensi untuk mengumumkan kepada dunia, ucap Pajri begitu ambisius. Cak, sudah lagi kau hanya punya anak tiga, mana kuat mereka mengurus seluruh perusahaan itu, ucap Aldebra. Apa Daddy lupa jika anak Ipana masih ada? Tanya Pajri. Terserah kau saja, ucap Aldebra lelah untuk berdebat. Hihihi, dua puluh persen saham akan kuberikan kepada anda, Tuan, ucap Pajri tergeka. Cak, dasar kau? Aldebra kesal dan menoyor kepala Pajri. Hihihi, kepalaku yang berharga, ucap Pajri kesal sambil mengelus kepalanya sendiri. Hari ini, Pajri kembali diminta keterangan untuk kasus ini Ia mendapat beberapa orang pengacara dari juru bicara kenegaraan Sehingga membuat semua tuntutan untuk Jordan dan Chelsea bisa diproses dengan cepat Kita hanya tinggal menunggu, mungkin Nona Ipana juga akan diminta keterangan setelah ini Ucap pengacara itu Nanti akan saya konfirmasi lagi, terima kasih sudah membantu kami Ucap Pajri tersenyum Sama-sama Tuan sudah menjadi tugas kami, ucap pengacara itu Pajri keluar dari ruangan pengacara dan segera kembali ke apartemen untuk berkemas Karena hari ini ia akan pulang untuk bertemu dengan keluarga yang sudah menangis sambil merauh untuk memintanya pulang Angkel sudah siap, tanya Pajri Sudah Tuan, silakan, ucap Joe Mempersilahkan Pajri untuk keluar terlebih dahulu Mereka segera pergi menuju bandara karena jadwal penerbangan kurang dari satu jam lagi Bagaimana dengan perusahaan? Tanya Pajri Semuanya aman Tuan Untuk akusisi mereka masih berdebat untuk mendapatkannya Ucap Joe Bagaimana juga kita harus mendapatkan perusahaan itu? Ucap Pajri Akan kita usahakan Tuan? Ucap Joe Tak lama mobil berhenti di bandara Pajri segera menaiki pesawat yang akan mengantarkannya untuk pulang ke Indonesia Di kediaman dirgantara, Malik, Felicia, Brian, dan Atim tengah berkumpul di dalam kamar Ipana Mereka hanya menggeleng melihat pasangan bucin ini begitu sehati Sakit satu, sakit keduanya Mau bagaimana lagi namanya juga manusia bisa sakit kapan saja? Ucap Ipana enteng Ia suka hati anda, Nona Ucap Malik mendelik Saya masih kesal dengan Tuan Pajri Kenapa tim boleh ikut sementara saya tidak? Ucap Felicia tidak terima Bukan tanpa alasan? Apa kau sudah menyelesaikan sabuk hitam terakhir? Bagaimana dengan sekolah menembakmu? Jika itu semua belum bisa kau selesaikan berarti kau hanya mengantarkan nyawa ke sana? Ucap Atim ketus Cok, saya sudah menyelesaikan sabuk hitam Untuk sekolah menembak belum tinggal ujian akhir saja? Ucap Felicia tak kalat Ketus Apa kau siap menjadi seorang pembunuh? Tanya Atim dingin Membunuh? Tanya Felicia terkejut Kau pikir kami pergi para adik? Ucap Atim ketus Felicia bergenik-geri melihat ke arah brian Atim Ipana dan Karenja Begitu juga dengan Malik yang terkejut mendengar ucapan dari Atim Kenapa? Apa kau ingin kami bunuh juga? Tanya Atim tersenyum semirik Felicia membulatkan matanya Kak, kau jangan macam-macam Pakiknya mengatap Ipana untuk meminta bantuan Sudah, jangan berantem terus Ucap Ipana melerai Iya, mereka sudah membunuh orang Untung saja saya belum Sambungnya sambil menatap Noah begitu tenang di dalam pelukannya Gelet Astaga, aku berada dalam sirkel pembunuh Bagaimana ini? Kontrak masih tersisa lima bulan lagi Dan kemarin aku sudah menandatangani kontrak baru Batin Felicia Kenapa? Apa kamu berpikir untuk keluar dari pekerjaan? Tanya Ipana tersenyum Tidak, Nona Ucap Felicia menunduk Jika kau ingin silakan Saya tidak memaksa Lagian sudah waktunya juga kamu memicirkan masa depan Begitu juga denganmu, Mbak Ucap Ipana tersenyum Atim dan Felicia terdiam Mereka menatap dua perantapan itu dengan lekat Sementara Malik dan Brian begitu senang mendengarkan ucapan Ipana Yang sudah mengizinkan mereka untuk membawa kabur pasangan masing-masing Pikirkanlah Tetapi jika masih ingin bekerja dengan saya, silakan Saya tidak melarang karena memang saya masih membutuhkan kalian Ucap Ipana Saya masih ingin bekerja, Nona Mengingat kondisi Anda saat ini hati saya masih belum bisa melepaskan tanggung jawab untuk menjaga Anda Ucap Atim tegas Brian terkejut mendengarkan ucapan Atim Ia tidak menyangka jika wanita itu tidak memilihnya setelah apa yang ia katakan semalam Ipana melihat ada sebuah kekecewaan dari wajah Brian Namun, ia juga melihat rasa berat dan ragu di dalam diri Atim Saya menghargai keputusanmu tetapi untuk selanjutnya pikirkanlah dengan begitu jelas Apa yang akan Mbak lakukan selanjutnya Ucap Ipana tersenyum Bagaimana denganmu Felicia Sambungnya Saya, saya juga masih ingin bekerja dengan Anda, Nona Ucap Felicia Ia mengangkat kepala dan mengatap Malik yang berada di sebelahnya Tapi saya juga ingin menata masa depan dan membangun sebuah keluarga seperti Anda Ucap Felicia tersenyum Malik berbinar, usahanya selama ini tidak sia-sia Ia segera memuluk Felicia yang ada di sampingnya dengan begitu bahagia Ia boleh selesaikan dulu kontrakmu dan minta perpanjangan kepada Pak Pandu Ucap Ipana tersenyum Terima kasih, Nona Ucap Malik dan Felicia bersamaan Ipana tersenyum menatap karam mereka Persiapkanlah biar saya akan menanggung semua biayanya Ucapnya membuat Malik dan Felicia tersenyum bahagia Terima kasih, Nona Terima kasih Ucap mereka merasa begitu senang Berbeda dengan pasangan Brian dan Atim yang masih terdiam sambil menyelami perasaan masing-masing Terima kasih karena sudah menemaniku selama ini Ucap Ipana tercekat Ipana tersenyum Tok, tok, tok Bunda, Lala mau masuk Ucap Nela dari luar dengan tidak sabaran Malik berdiri dan membuka pintu Ia tersenyum ketika melihat bocil kembar itu tengah tersenyum sambil membawa sekeranjang buah segar Mau ngapain? Tanya Malik tersenyum Kita mau ngantar buah untuk bunda dan ayah om Ucap Naren tersenyum Malik berjongkok Apa om boleh minta satu? Bisiknya dengan pelan Tidak Ucap mereka ketus I, pelit Ucap Malik cemberut Bodoh Hahaha Ucap Nela dan Naren tertawa sambil memasuki kamar Ipana Bunda, Lala dan Naren beli buah tadi Ucap Nela meletakkan keranjang itu dan mencium tangan Ipana dengan lembut diikuti oleh Naren Terima kasih sayang Ucap Ipana tersenyum Hem hari ini dede mau pulang bunda Jadi oma masak banyak Ucap Naren naik ke atas tempat tidur Ia menatap perut Ipana yang sudah kempes dan tidak buncit lagi Apa bunda sudah gak hamil? Kenapa perutnya kempes? Tanya Naren mengernyit Ini dedenya udah keluar sayang Ucap Ipana tersenyum Terus abang gimana? Perut siapa yang harus abang usap lagi? Ucap Naren memelas Perut dede bisa abang usap Udah mau belendung itu? Ucap Rian tertawa Gak mau angkel Perut dede keras Ucap Naren cemberut Lagian kenapa abang suka mengusap perut orang? Tanya Nela kesal Sudah jangan berantam Ucap Ipana tersenyum Bunda, panggil Nela mengatap Ipana dengan serius Begitu juga dengan Naren Tadi momi menangis Lala dengar kalau dede tertembak apa itu benar Tanya Nela dengan mata berkaca-kaca Nanti Kita tanya sendiri kepada Dede Bunda juga gak tau sayang Ucap Ipana mengelus kepala Nela Dan memeluk bocil kembar itu Hiks Lala sedih kalau dede kenapa-napa Ucap Nela menangis Semua orang mengatap bocil kembar itu dengan penuh haru Sipat saling menyangi tertanam kuat dalam diri mereka Seperti Ipana dan Pajri Mereka berbincang sambil tertawa bersama untuk menghilangkan Sedih dua bocil itu Hingga Sapira memanggil karena mereka akan menjemput Pajri ke bandara